Hai berikut adalah tutorial atau cara partisi harddisk atau menambah drive drive atau lokal disk D E atau F yang misalkan sebagai contoh disini aku ada disdeh disd ini mau aku pecah lagi menjadi ini kan 500 giga jadi mau partisi jadi dua gitu ya 250an atau berapapun yang penting ini aku pecah jadi ada D dan E lagi disini Oke caranya langsung aja disini kalian bisa klik kanan disk management nah disini di bagian sini ini harddisk yang akan ke silahkan kalian klik kanan di bagian harddisk yang akan kalian pecah menjadi beberapa partisi tersebut jadi sempat langsung aja klik kanan lalu klik disring volume klik tunggu nah disini kalian dikasih tahu kan sisa harga penyimpanan yang bisa keren sing ya disini 467 jadi kita isi 200 saja ini hitungannya di mb ya ini dalam hitungan mb jadi 200.000 mb ini berarti 200 giga anlah itu lalu kita langsung klik string tunggu sampai selesai ini masih loading ini memproses Oke sudah selesai nah sekarang jadi dua disini ada yang kosong atau langsung terpakai menjadi dua unallocated jadi belum dialokasikan tinggal kita klik kanan lalu new sample volume dan next ini sesuai tadi kita ini terserah mau kalian apa adakah ini drive letternya tetapi aku pilih aja next dan disini kalian bisa kasih nama apa data atau ya terserah kalian klik next finish tunggu ini selesai juga nih dia masih alokated Nah itu udah selesai kita cek disini Hai nah sekarang sudah terbagi menjadi D dan E oke begitu caranya jika masih belum Hai kalian bisa komen di bawah semoga bermanfaat sampai jumpa di tutorial selanjutnya